Nah kita sampai di Asia Tuh disini banyak turis Memasuki nama kotanya itu Uskudar ini Nah singkat cerita Ini aku udah Memasuki kawasan pemakaman Tapi Halo semuanya Apa kabar Assalamualaikum Kembali lagi dengan vlog Teh Imas di Turki Ini video lanjutan yang kemarin ya teman-teman Yang aku menyeberang itu Yang pertama kali Aku naik kapal di Istanbul Jadi ini lanjutannya Oke sekarang teman-teman Kita lanjutkan Ini aku masih ada di kapal Masih menikmati pemandangan Yang sangat indah itu Kelihatan kota Istanbul Kelihatan Sultan Ahmed Ayah Sophia Terus jembatan yang terkenal di Istanbul Namanya apa? Bos Paulus Teman-teman Oke jadi Aku mau ke Nyeberang ke Asia itu Mau pergi ke Pemakaman Pemakaman itu ada Aku salah informasi ya teman-teman Soalnya aku belum bisa bahasa Turki Jadinya aku masih bingung Ternyata Di makam itu Di pemakaman itu Bukan makam para wali Tapi makam orang-orang yang penting Mungkinnya kayak gitu Orang-orang penting di Turki ya teman-teman Oke teman-teman Selamat menonton Jangan di skip Sampai akhir Dari sini juga kita bisa lihat Ayah Sophia Sultan Ahmed Terus Apa namanya Jembatan Bos Paulus ya teman-teman Pokoknya indah banget Itu aku lagi mau ngasih Makan burung camar Tapi gak bawa roti Itu aku nemu di bawah Jadi aku lemparin deh Pokoknya seru banget Soalnya ini pengalaman pertama Aku naik kapal Teman-teman Oh iya teman-teman Jadi laut yang aku lewatin Sekarang ini Namanya Selat Bos Paulus Yaitu Pemisah antara Benua Asia Dan benua Eropa Namanya Selat Bos Paulus Teman-teman Begitu ceritanya Aku masih kurang Apa namanya Masih kurang Banyak tahu tentang Turki Tentang Istanbul Apalagi Maklum ya teman-teman Terima kasih telah menonton Kirain foto Alhamdulillah Masa Allah Terbarokalo Akhirnya Aku bisa Sampai Disini Di tempat Yang Dulu aku sering Lihat di TV Di Telenopela Itu yang Apa namanya Itu Gatau apa namanya Itu yang di tengah-tengah Itu tuh Yang ada Kubanya gitu Yang deket kapal Pokoknya itu semua Aku lihat di filmnya Sehrajat Jaman dulu Aduh Masa Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Mana disini Banyak yang foto-foto Disini tuh Turis kebanyakan Dari Iran Yang pas aku Naik kapal ini ya Teman-teman Pokoknya banyak banget Turis deh di kapal ini Oke teman-teman Jadi ini aku Di kapal ini Udah sekitar 20 menitan Ya teman-teman Sekarang kita Mau ngantri Untuk Keluar Kita udah sampai Di belahan Benua Asia Ini kita lagi ngantri Mau keluar Ya Masih padat Merayap Karena banyak sekali Penumpangnya Banyak turis-turis Banyak mobil Bok juga Itu banyak yang Nggak pakai mobil Juga udah duluan Disana Tuh Kalian bisa lihat Disana Ini Namanya Apa sih Kita sampai Di Asia Tuh Disini banyak puris Banyak anak Orang dari Iran Nah Ini kita udah Memasuki Nama kotanya Itu Uskudar Ini Berada di Bagian Benua Asia Teman-teman Disini Nggak macet ya Nggak sama Kayak di Istanbul Pokoknya disini Bagus deh Nggak macet Kalau macet-macetan Itu Pusing banget Gitu Sekarang udah mulai Agak panas Soalnya Jadi Kalau macet Agak pusing Teman-teman Karena kita Tadi Belum Sempet Sulat Asyara Jadi Kita Sekarang Langsung Cari Masjid Dulu itu Di depan Udah Kelihatan Ada Masjid Teman-teman Enak ya Nggak macet Alhamdulillah Bebas dari Macet Di Pati Itu Tempatnya Macet Teman-teman Soalnya Banyak Banget Turis Namanya Pati Emi Nuno Dan Apalagi Aku lupa Namanya Oh iya Teman-teman Tadi aku Di Kapal Sempat Beli Makanan Juga Ini Namanya Apa Aku lupa Oh iya Tos Mungkin Ya Bukan Pizza Malum Ini kan Aku Masih Baru Di Istanbul Jadinya Nggak Semua Makanan Aku Tau Namanya Ini Namanya Tos Sekarang Aku Tau Ini Namanya Tos Ini Enak Banget Teman-teman Majib Coba Nah Singkat Cerita Ini Aku Udah Memasuki Kawasan Pemakaman Tapi Aku Sayangnya Nggak Bisa Ambil Video Disini Teman-teman Disini Banyak Orang Yang Jiara Banyak Anak-anak Sekolah Jadi Aku Nggak Berani Ngambil Banyak Banyak Video Disini Nah Bentuknya Kayak Gini Teman-teman Apa Namanya Pemakaman Di Turki Nah Kayak Gitu Kelihatan Nggak Maaf Ya Goyang Goyang Ini Aku Sambil Sembunyi Sembunyi Pegang Handphone Buat Video Disini Teman-teman Dan Karena Waktu Aku Ambil Video Ini Aku Nggak Tahu Ini Namanya Apa Pemakaman Apa Para Wali Atau Para Orang-orang Penting Di Turki Aku Nggak Tahu Teman-teman Nah Singkat Cerita Ini Aku Udah Ketemu Masjidnya Kita Sholat Dulu Disini Disini Aku Waktu itu Kaget Karena Nggak Ada Mukena Disini Teman-teman Ini Aku Udah Selesai Sholatnya Disini Banyak Mobil-mobil Jenajah Ini Kayak Gini Mobil-mobil Yang Ijo Ini Keranda Jenajah Teman-teman Ya Kalau Dikit Tama Ya Mobil Jenajah Atau Keranda Jenajah Oke Singkat Cerita Ini Aku Udah Kembali Lagi Kita Mau Menuju Ke Kapal Lagi Ini Udah Agak Sore Ya Teman-teman Soalnya Tadi Aku Sayang Banget Ngebisa Video In Banyak Di Tempat Pemakaman Karena Nggak Enak Teman-teman Orang-orang Lagi Pada Berdoa Aku Pegang Kamera Ya Gitu De Teman-teman Oke Teman-teman Kita Akan Ngantri Dulu Nanti Memasuki Kapal Lagi Kayak Tadi Waktu Nyeberang Kesini Ngan Teringan Teridikit Ya Teman-teman Sambil Menikmati Pemandangan Kan Bagus Banget Itu Langitnya Kita Akan Kembali Ke Istanbul Kita Nggak Lama-lama Disini Karena Kita Ada Janji Sama Ada Ipar Untuk Pergi Ke Rumahnya Singkat Cerita Ini Aku Udah Apa Namanya Udah Kembali Ke Istanbul Teman-teman Nggak Ambil Video Lagi Waktu Di Kapal Karena Kan Di Video Sebelumnya Aku Udah Ngambil Video Di Kapal Selamat Menonton Teman-teman Terima kasih Yang Udah Klik Video Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Comment Like And Share Terima Kasih Assalamualaikum Sampai Ketemu Di Vlog Selanjutnya Bye Bye